Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31-42. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, maka kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba yang tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapak, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, Kami tidak dilahirkan dari jinah, Bapak kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kendaku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Romo Tedens, dalam saluran wartakabar, Suka Cita. Semoga Anda semua dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, bagaimanakah kita bisa menjadi pengikut Yesus yang sejati? Hanya melalui kepatuan kita pada ajaran Yesus, kita akan menjadi pengikutnya yang sejati. Tidak ada jalan lain. Lalu bagaimana dengan mereka yang secara teratur, memberikan sejumlah besar uang kepada gereja, tetapi mereka tidak mentah hati ajaran Yesus? Bukankah mereka pengikut sejati dari Yesus? Saudara-saudari, mereka bukanlah pengikut sejati Yesus, tidak peduli seberapa besar jumlah uang yang mereka berikan secara teratur ke gereja. Kita mungkin mau setia kepada Yesus, namun seringkali kita memilih untuk tidak setia, karena membiarkan diri kita dirayu oleh iblis. Iblis yang menyamar dalam banyak bentuk barang duniawi, yang satu-satunya misinya adalah membawa kita menjauh dari Yesus. Saudara-saudari, ingatkah kita akan Yudas Iskariot? Dia membiarkan dirinya dirayu oleh iblis, karena dia menghianati Yesus demi 30 keping perak. Dan apa akibat dari penghianatan itu pada Yudas? Siksaan mental yang tak berkesudahan dan rasa bersalah hati nuraninya, yang akhirnya menuntunya untuk mengakhiri hidupnya. Saudara-saudari, mari kita tetap setia pada Yesus dengan melakukan apa yang disabdakannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran dan rasa bersatu Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati dan rasa bersatu